Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga, kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir di tengah-tengah kami Mengurapi kami agar kami boleh memahami firman kebenaran Yang akan kami baca dan renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Judul renungan hari ini ialah Ia yang tidak kelihatan Ayat inti Ibrani sebas ayat yang ke-27 Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Pendidikan yang diperoleh Musa di Mesir Menolongnya dalam banyak hal Tetapi persiapan yang paling berarti bagi pekerjaannya ialah Persiapan yang diterimanya selama menjadi gembala Secara alami Musa mempunyai sifat yang tidak sabar Di Mesir, selaku pemimpin militer yang sukses dan kesayangan raja dan bangsa Dia sudah terbiasa mendapat sanjungan dan pujian Dia berhasil menarik perhatian bangsa itu kepada dirinya Dia mengharap akan melaksanakan pekerjaan pembebasan bangsa Israel Dengan kekuatannya sendiri Jauh berbeda dengan pelajaran yang sudah dipelajarinya sebagai wakil Allah Sementara menuntun kawanan domba melewati pegunungan Dan turun ke padang rumput di lembah Dia belajar iman dan kelembutan Kesabaran, kerendan hati, ketulusan dan melupakan diri Dia belajar menolong yang lemah Merawat yang sakit Mencari yang sesat Menghadapi yang pembangkang Memelihara domba dan mengurus yang tua dan lemah Dalam pekerjaan ini Musa ditarik lebih dekat kepada gembala utama Dia menjadi erat dipersatukan dengan yang kudus dari Israel Dia tidak lagi merencanakan untuk melakukan pekerjaan yang besar Dia berusaha melakukan dengan setia pekerjaan yang dipercayakan kepadanya Seperti kepada Allah Dia merasakan hadirat Allah di sekitarnya Seluruh alam berbicara kepadanya tentang ia yang tidak kelihatan Dia mengenal Allah sebagai Allah pribadi Dan dengan merenungkan tabiatnya Dia semakin merasakan hadiratnya Dia menemukan perlindungan dalam lengannya yang abadi itu Setelah mendapat pengalaman ini Musa mendengar panggilan dari sorga untuk menggantikan tongkat gembalanya Dengan tongkat kekuasaan Meninggalkan kawanan dombanya dan memegang kepemimpinan Israel Perintah surgawi itu menemukan dia tidak berjadiri Lampan berbicara dan malu-malu Dia dibayangi dengan perasaan ketidaksanggupan menjadi penyambung lidah Allah Tetapi dia menerima tugas itu Sambil menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Kebesaran misinya memerlukan latihan dari kemampuan pikiran yang terbaik Allah memberkati kesediaannya Dan dia menjadi fasi berbicara Penuh harap Menguasai diri dan layak untuk pekerjaan besar Yang pernah dipercayakan kepada manusia Tentang dia ada tertulis Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit diantara orang Israel Mari kita renungkan lebih dalam Apakah yang telah saya pelajari Yang harus saya hapuskan Agar supaya dapat melakukan pelayanan yang lebih besar bagi Tuhan Kiranya Tuhan Yesus menolong kita Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami datang dengan penuh ucapan syukur Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu yang terus nyata di tengah-tengah kami Saat ini kami boleh merenungkan firmanmu Menterahkan setiap firman yang sudah kami terima Dan biarlah kami akan tetap menjadi umat Tuhan yang setia Yang boleh melatih diri kami Dalam mempersiapkan diri kami untuk hari Maranata Kami sadar Berhadapan kami banyak tantangan Namun kami yakini Inilah pencobaan yang Tuhan izinkan Menimpa kami Menolong kami menjadi dewasa dalam iman Dan kami akan tetap tekun Di dalam mempersiapkan diri kami untuk hari Maranata Berkatilah umat-umat Tuhan Dalam menghadapi cobaan, tantangan hidup Biarlah mereka didampingi Tuhan dengan kemenangan yang pasti Yang Tuhan siapkan bagi mereka Karena kami semuanya mengandalkan engkau dalam hidup ini Dan menyerahkan seluruh hidup kami seutunya Di bawah kendalimu Kasih karuniamu dan damai sejak teramu yang melampaui segala akal Akan menyertai kami, memberkati kami Dari sekarang sampai hari Maranata Ini doa dan permohonan hambamu Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Terima kasih telah menonton!